Hai assalamualaikum selamat sore guys kembali di channel Panama Vision ini jadi lagi nih mesin cetak baksonya siap kirim jadi satu lagi bulan ini kita bikin empat nah ini satu yang satunya udah jadi ini yang sudah siap kirim juga siap di packing kali ini kita tidak akan mereview mesin cetak baksonya ya tidak akan membahas atau uji coba tapi kita akan membahas kirinya Hai kiri-kiri karena sangat penting untuk di mesin cetak bakso komponen yang paling penting ya kita kembali langsung ke ini Hai kiri yang mau kita bahas ini loyangnya untuk tempat adonannya ini leher leher tempat adonan juga nah sebelum turun ada kerannya nah ini keren gunanya untuk nyetting kebulatan pentolnya biasanya kalau kerannya kurang lebar dia kita gepeng kalau kelebaran dia lonceng jadi harus pas untuk bulat nah ini kita pasang nah ini misalnya ini ada dua gil ini sama ya ini yang ini 2in2 ini untuk ukuran pentol bakso 2 cm sama 3 cm kalau yang ini rencana kita pakai untuk ini yang 2in setengah untuk pisau 2 cm 3 cm dan 4 cm nanti biasanya adonan keluarnya lewat sini kalau tidak pakai sil nah ini kita pakai silnya ada silnya ada dua ini beda merek corteco sama ini n ok sama fungsinya mau merek apapun sama ini yang corteco ini biasanya dipakai untuk garden isu supenter ini kalau udah salah yang ini 2in ya kita pasang ya ini tempat pisau nya ini baru jadi nih nanti tinggal bersih ini nah ini yang pisau 3 cm nah ini lehernya ini kan dimasukkan sini serbih nah nah ini masuknya di sini jadi biar sil ini fungsinya biar adonan tidak keluar seperti itu ya kita pasangnya ada titiknya ya ini titik sebelah kiri kalau dipasang kayak gini ini sebelah kan dia enggak cocok kita pasang satu-satu dari sebelah sini seperti ini kalau ada silnya harus dipaskan dulu nah ini tempat yang dulu sama sini dipasang set nah ini rapat ini adonan tidak bakalan sudah keluar dari sini kita kancing kalau sudah pas baru kita kancing seperti ini jadi adonan kecil kemungkinan udah keluar dari sini paling cuman dari si anuak kran kalau kran enggak bisa mau kita pasang incil Hai tapi sedikit banget lu dari mana terus keluar ke yang lainnya lewatnya sini sumpitnya ini itu pasti mau pabrian mau apa pasti keluar biasanya kalau yang mesin cetak bakso pabrian itu pasang selang ada semprotan akhirnya kalau ini manual kalau mau nyemprotin pakai brotol aqua itu lubangin pakai paku semprotin kalau enggak setiap setengah jam dilepas dicuci masukin lagi kalau umpama ngaduknya 100 kilo kan ini 8 kilo masukin 888 kilo kalau udah serasa seret ini dilepas besi itu tadi fungsinya ini sama hasilnya ini cuman beda merek aja yang ini kurteco yang ini enok sama-sama bagus sih cuman kita sering variasi ganti-ganti seperti ini nanti kita yang akan pasang keukurannya 2 cm-3 cm-4 cm adonan turun ke sini jadi biasanya kalau ini belum penuh itu contohnya gepeng-gepeng sin tutup dulu tutup dulu mesin dinyalai muter nih adonan sampai sini penuh nah kalau sudah ini penuh baru disetting kebulatannya seperti itu biasanya gear macam-macam ya kalau yang mahal itu itu pakainya guningan itu itu yang mahal cuman karena saya rakitan harganya ekonomis budget pemesan juga menyesuaikan kita makanya gear biasa dari sini cuman ininya stainless cuman ini aja ini lehernya ini juga pakai stainless kita bubur kita las jadi adonan pure masuk turun stainless semua sampai ke pisaunya seperti itu ini gear yang di luar yang di dalam ngantikan seperti ini yang dalam yang mutarnya ini untuk mutar adonan supaya ini bulat biasanya pakai tangan kalau ini ini mudah masangnya cuman dicongkil gini aja terus dipasih dimasukin di pukul-pukul pakai palu-palu nya kalau bisa dilambarin pakai kain biar nggak rusak rapat dulu awal-awal kita bikin memang nggak pakai sil jadi 200 ini jadi lama-lama kita paham apa yang kurang kita perbaiki-perbaiki terus seperti itu terima kasih para pelanggan yang sudah percaya dengan mesin rakitan kita semoga kita akan semakin baik semakin gini apa rakitannya semakin baguslah karena belajar jadi kesalahan-kesalahan sebelumnya seperti itu ini nanti tinggal finishing bersih-bersihin semua disitu uji coba bagai yang siap kirim sedikit info dari kita semoga bermanfaat kalangkali ada salah penyampaian atau ada kritik-kritik ini boleh saran-saran dari master-master engineer-engineer peraket cetak bakso bisa kasih titik-kritik biar kita tambah maju mesin rakitannya ini mau kita kirim ke gua kebuatan gua itu Sulawesi Selatan seperti itu yang ini nanti kita pasang di satunya ini belum jadi ini ke Palembang sanan terima kasih selamat curi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati